Ketemu lagi dengan si Teddiko Ketika berbicara tablet Android Berapa banyak brand resmi yang bikin tablet Android? Pada umumnya yang kita tahu pasti Advan Yang terkenal dengan tabletnya yang murah banget Lalu Samsung Yang ada di kelas low-end, menengah, dan maupun flagshipnya Dan terakhir paling yang kita tahu Huawei Untuk Huawei sekarang sudah tidak termasuk tablet Android Karena dia sudah tidak ada Google-nya Berarti cuma Advan dan Samsung dong Dikit banget ya opsinya ketika kita pengen beli tablet Android Tetapi tenang guys Karena bakalan ada opsi baru untuk kita ketika pengen beli tablet Android Yaitu dari Xiaomi Baru saja Xiaomi meluncurkan tablet terbarunya Yang diberi nama Mi Pad 5 dan Mi Pad 5 Pro Dan kabarnya untuk seri Mi Pad 5 yang biasa ini Tanpa embel-embel Pro-nya Itu akan masuk ke Indonesia secara resmi guys Karena sudah ada sertifikasinya Jadi di video kali ini kita akan bahas Mi Pad 5 biasa saja Untuk spesifikasinya Mi Pad 5 ini terdiri dari 3 warna Yaitu Black, White, dan Green Untuk desainnya ini terbilang cakep guys Desainnya ini kotak banget Ditambah lagi bodinya menggunakan aluminium frame Baik untuk bodi belakang maupun framenya Untuk beratnya ini cukup berat 511 gram Karena ketika dibandingkan dengan tablet lain Kayak iPad iPad Air 4 itu beratnya hanya di 450-an gram Untuk ukuran layarnya 11 inci Menggunakan IPS LCD Ini IPS LCD-nya bukan kaleng-kaleng ya guys Karena ini IPS-nya flagship Ini spek IPS LCD-nya Sudah P3 Color Gamut Sudah 10-bit guys Alias 1 miliar warna Sudah support HDR10 Dolby Vision Sudah pasti ajib banget ini layarnya Ditambah lagi resolusinya sudah 2.5K 1600 x 2560 pixel Dengan PPI density-nya mencapai 274 Refresh rate-nya sudah 120Hz Cuman disini entah kenapa Untuk touch sampling rate-nya Cuma di 120Hz Mudah-mudahan ini salah informasi Dan juga ini harus dites Apakah responsif untuk layar sentunya Sudah support stylus Jadi bisa pakai pensil di Mi Pad 5 ini Dan untuk touch sampling rate untuk stylusnya Malah lebih tinggi guys Di 240Hz Chipsetnya Nah ini menarik Menggunakan Snapdragon 860 Chipset yang sama yang dipakai di Poco X3 Pro Yang kebetulan sudah pernah saya review Poco X3 Pro ini Kalau teman-teman belum nonton Tinggal klik link yang di atas ini Untuk MIUI-nya sudah di 12.5 Berbasiskan Android 11 Dan untuk MIUI-nya ini Dirancang khusus untuk tablet guys Jadi tampilannya sudah pasti Agak berbeda dengan Handphone-handphone Xiaomi lainnya Untuk kamera belakangnya 13MP It's okay guys Karena ini adalah tablet Dan perekaman videonya Bisa sampai 4K 30fps Jarang-jarang loh Tablet kasih perekaman video sampai 4K Untuk kamera depannya hanya 8MP saja Dan perekaman videonya bisa sampai Full HD 30fps Speakernya ini ada 4 buah guys Dan sudah pasti sudah stereo Dan juga ada Dolby Atmos-nya Baterainya juga gede banget 8720 mAh Dan sudah support fast charging 33W guys Harganya ini cukup murah banget Dengan spek sebagus itu Harganya mulai dari 4,5 juta Untuk varian RAM 6128 Dan dia ada varian lainnya Yaitu di RAM 6256 Dan harganya di kisaran 5 juta rupiah Itu untuk harga di Cina sana Perkiraan saya kalau masuk ke Indonesia Harganya mungkin mirip-mirip banget Dengan harga yang di Cina sana Yaitu di 4,5 juta dan 5 juta rupiah Mudah-mudahan Bos Alvin kilaf ya guys Dia bisa dikasih harga di bawah itu Kalau kita lihat dari speknya Ini sangat menggiurkan banget Karena performanya ini kenceng guys Main game berat Pasti bisa banget Layarnya juga cakep banget Untuk teman-teman yang suka nonton Pasti nyaman banget nonton di Mi Pad 5 ini Buat kerja juga bagus Karena sudah support stylus Untuk teman-teman yang desainer Pasti kepake banget stylus ini Dan juga dia ada keyboardnya juga Cuman dijual secara terpisah guys Jadi untuk teman-teman yang kerja kantoran Bisa banget di Mi Pad 5 ini Harapan saya terhadap Mi Pad 5 ini Cuma satu saja guys Semoga softwarenya bagus saja Dan stabil Cuma itu saja harapan saya Untuk kapan masuk ke Indonesia Saya tidak tahu guys Ya pikiran saya gak lama lagi lah Paling telat 3 bulan Yang tahu cuma Bos Alvin Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat saja Jadi itu teman-teman yang lagi pingin tablet Android Tahan dulu guys Karena belum ada brand lain Yang kasih spek sebagus ini Dengan harga semurah itu Jadi saran saya Mendingan tahan dulu Segini saja info singkat dari saya Mengenai Mi Pad 5 ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!